Intro Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Kalimantan Barat, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama perwakilan Bank Indonesia Kalbar berkolaborasi bersama dalam mendorong kemajuan sistem transaksi elektronik melalui penggunaan KRIS. Penerapan sistem transaksi elektronik dengan KRIS ini akan disosialisasikan secara menyeluruh bagi semua sektor baik di lingkungan pemerintahan maupun di sektor UMKM. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji berharap seluruh transaksi keuangan di Kalbar bisa menggunakan sistem elektronik termasuk pemerintah daerah. Bahkan Sutarmiji menyebut saat ini tata kelola keuangan jajaran pemerintah Provinsi Kalbar sepenuhnya telah menerapkan sistem elektronik. Selain efisien dan aman, Sutarmiji menyebut transaksi elektronik terutama KRIS juga lebih memudahkan pengguna. Sutarmiji juga berharap penggunaan transaksi elektronik melalui KRIS bisa terus disosialisasikan termasuk di kawasan perbatasan. Saya berharap ya semua transaksi keuangan itu sudah menggunakan elektronik tidak lagi dengan KRIS. Cuma biasanya kalau di Kalbar jajaran pemerintah Provinsi sudah semua tata kelola keuangan sudah menggunakan. Nah sekarang ini transport pusat pun sudah itu ya, menggunakan hal seperti itu. kemudian kita juga, daerah juga saya dorong gitu. Nah karena kita harus pertahankan sistem pemerintah basis elektronik itu kita ya ranking dua setelah DKI ya, itu harus juga perlahankan. Ya pasti aman dan ya transaksi-transaksi itu tidak bisa menimbulkan kecurigaan-kecurigaan-kecurigaan. Nah sehingga akhir tahun ketika BPK misalnya mengaudit dan operasional saya, audit itu aja. Cementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Anggini Sari menyebut, seluruh perbankan di Kalbar berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi Kalbar melalui digitalisasi pembayaran. Dengan digitalisasi pembayaran, salah satunya melalui KRIS, maka transaksi ekonomi masyarakat dinilai akan lebih cepat dan murah. Tidak hanya itu, BI juga mendorong penggunaan KRIS di daerah wisata dan perbatasan melalui KRIS cross border Indonesia-Malaysia sehingga akan memudahkan masyarakat Malaysia yang datang ke Indonesia begitu pula sebaliknya. Masyarakat Indonesia datang ke Malaysia dalam bertransaksi. Dari perbankan seluruh di Kalimantan Barat dan kami Pak Indonesia mengatakan apresiasi dan terima kasih kepada partisipasi. Dan ke depannya teman-teman ini komik semua. Kami dalam badan masyarakat perbankan daerah dan juga forum koordinasi industri jasa keuangan itu akan selalu bersama-sama untuk bersinergi tentunya untuk Kalimantan Barat lebih maju, lebih laju untuk Indonesia maju. Tagline-nya buat RIA kita ya. Capaian KRIS sendiri sampai saat ini berapa banyak? Sekitar 250-an untuk yang merchant dan pengguna sekitar sudah 280-an ya. Mungkin data lengkap nanti bisa di... Selain mendukung penggunaan sistem transaksi elektronik di pemerintah daerah, Bank BI Kalbar juga terus mendorong penggunaan KRIS bagi UMKM. Selain memudahkan pencatatan dan laporan keuangan, juga bisa mempermudah UMKM untuk memperoleh akses permodalan dari lembaga keuangan. Selain itu, dalam pekan KRIS nasional, Bank BI juga menggelar pangan murah di halaman kantor Gubernur Kalbar. Dalam kesempatan itu, Bank BI beserta perbankan lainnya, PM Prof dan jajaran terkait berkolaborasi dan bersinergi. Menyosialisasikan penggunaan KRIS kepada masyarakat. Sutiha Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.